Penerjemah Sinteyong bongkar kelemahan tim nasi Indonesia U22 di SEA Games 2023. Jong Sok Su bongkar kelemahan tim nasi Indonesia U22 saat tajar Filipina 3-0 di SEA Games 2023. Jong Sok Su atau yang kerap disapa JJ itu membedah beberapa kelemahan tim besutan Indra Shafri tersebut meski menang telak atas Filipina. Seperti diketahui, Garuda sukses mengalahkan Filipina U22 dengan skor 3-0 dalam laga grup AC Games 2023. Pertandingan tersebut dikelar di Olimpik Stadium Penompen pada Sabtu 29 April lalu. Gol-gol kemenangan tim nasi Indonesia U22 atas Filipina masing-masing dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Muhammad Fajar Fathur Rahman. Meski menang telak, tim besutan Indra Shafri itu mendapatkan kritikan dari penerjemah Sinteyong yaitu JJ. Dalam unggahan TikTok pribadinya, JJ mengungkapkan sejumlah kelemahan tim nasi Indonesia U22 saat mengajar Filipina. Salah satunya, para pemain bertahan Garuda muda dalam hal ini, Rizky Rito CS, tampaknya leha-leha, alias tidak cepat-cepat mendekati keeper ketika di pressing lawan. Lebih lanjut, JJ juga menyemprot keeper tim nasi Indonesia U22, Ernando Ari, yang seharusnya bisa menguasai bola lebih tenang dengan kakinya, bukan hanya bisa menangkap bola saja. Selain itu, JJ juga menyoroti kelemahan tim nasi Indonesia U22 yang kerap membiarkan lawan melakukan crossing. Keeper juga merupakan pemain field yang bisa bergerak menggunakan kakinya. Untuk itu, perlu ada pergerakan yang lebih baik, bukan hanya menangkap bola saja, cetus JJ. Pada menit ke-37, memang bukan momen ini saja. Ada beberapa lawan yang dibiarkan melakukan crossing. Harusnya datang mendekati biar tidak bisa melakukan crossing. Karena kalau dikasih crossing, sama saja membahayakan kita sendiri. Itu bisa menjadi goal. Jadi jangan sampai lawan biarkan melakukan crossing. Lanjut, JJ. Terakhir, JJ juga menyoroti kesalahan pemain sayap tim nasi Indonesia U22, Muhammad Fajar Fadurahman, yang mendilai waktu. Menurutnya hal itu tidak perlu dilakukan karena bisa merugikan tim besutan Indra Shafri itu dengan mendapat kartu kuning. Selain kelemahan, JJ juga mengakui tim nasi Indonesia U22 banyak kelebihannya. Namun benerjemah Sinteyong itu enggan mengungkapkan kelebihan Marcelino Ferdinand CS agar tidak jemawa untuk gelaga selanjutnya. Di sisi lain, Sinteyong memiliki peran dibalik keberhasilan Indra Shafri temukan solusi masalah lini serang tim nasi U22 di SEA Games 2023. Indra Shafri memang sempat khawatir dengan stok lini depan tim nasi U22 Indonesia. Skuad Garuda muda praktis hanya memiliki Ramadan Sananta sebagai penyerang murni. Penyelesaian akhir menjadi masalah utama tim nasi U23 Indonesia selama SEA Games 2023. Terlihat dari tiga laga uji coba, tim besutan Indra Shafri itu hanya mampu mencetak tiga gol. Untuk mengatasi pasil lini depan yang tumpul, Indra Shafri menerapkan strategi cadangan di SEA Games 2023. Taktiknya menempatkan dua gelandang dengan tipikal menyerang Marcelino Ferdinand dan Beckham Putra Nubraha yang membuahkan hasil di laga kontra Filipina. Marcelino Ferdinand yang sudah lama ditempat Sinteyong sejak di tim nasi U19 tampil sebagai pembeda di laga pembuka SEA Games 2023. Terima kasih telah menonton!